Tidak ada banyak waktu bagi Dong Fang Chun Jun untuk berpikir sekarang. Setelah ratusan ribu hantu es terpikat oleh Dong Fang Chun Jun, mereka sekarang tersebar, dan banyak dari mereka bahkan tenggelam kembali. Ada hantu es yang kacau di mana-mana. Selama mereka tinggal di udara sejenak, akan ada lusinan atau bahkan ratusan hantu es yang terbang ke arah mereka. Tidak peduli keraguan apa yang ada di hatinya, dia harus menyingkirkan Luo Zheng terlebih dahulu. Omong kosong, Dong Fang Chun Jun mendekati Luo Zheng dan tiba-tiba merentangkan tangannya. Dua aura, satu hitam dan satu putih, berputar keluar dari tubuhnya seperti dua naga sejati, berubah menjadi semburan yang melonjak ke arah Luo Zheng. Toren menutupi area yang sangat luas. Bahkan jika Luo Zheng telah membaca api ingatan Dong Fang Chun Jun dan mengetahui pikirannya sebelumnya, dia masih tidak dapat menyingkirkan semburan dengan kecepatannya. Wush! Melihat semburan yang melonjak ke arahnya, wajah Luo Zheng sedikit menggelap. Swash! Saat dia dengan cepat mundur, dia sudah memegang pedang panjang di tangannya, matanya dipenuhi rasa dingin. Energi fusi, tebas. Sekarang, Luo Zheng hanya bisa melawan Dong Fang Chun Jun. Sayangnya, dia tidak bisa berubah menjadi dewa kemarahan yang tingginya ribuan kaki. Hantu es itu memuntahkan embun beku ke segala arah. Jika dia berubah menjadi raksasa, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Dia akan segera dibekukan menjadi patung es besar. Namun, sebelum dia bisa menebas dengan pedangnya, sosok ramping tiba-tiba turun dari atas dan menghalangi di depannya. Wanita itu akhirnya berhasil menyingkirkan serangan hantu es. Melihat Luo Zheng dalam bahaya, dia tidak ragu sama sekali. Energi ketakutan primal dengan cepat memadat di telapak tangannya dan berubah menjadi pedang panjang. Merusak, mata wanita itu terbuka lebar. Energi di permukaan pedang panjang melonjak dengan liar. Pedang panjang itu seperti batu keras kepala di tengah sungai, membelah aliran yin dan yang yang mengalir ke arahnya. Kamu ingin membunuh orangku. Wanita itu berdiri di belakang pedang panjang berwarna coklat dan berkata kepada Dong Fang Chun Jun. Wajah Dong Fang Chun Jun sedikit menggelap. Wanita itu telah merusak serangan yang pasti membunuhnya. Saat dia hendak menyerang lagi, makna sejati kekacauan yin yang yang tebal tiba-tiba muncul dari bawah. Swash! Semburan yin dan yang berputar ke arahnya. Itu adalah tiruan Dong Fang Chun Jun. Kekuatan klon itu hampir sama dengan Dong Fang Chun Jun. Jika klon habis-habisan, Dong Fang Chun Jun harus habis-habisan juga. Dong Fang Chun Jun hanya bisa melepaskan toren yin yang ke bawah. Saat kedua, Dong Fang Chun Jun bertarung. Wanita itu berkata kepada Luo Zheng, ayo turun. So, kemudian tangan Luo Zheng ditarik oleh wanita itu dan mereka terjun ke bawah. Ketika dia turun bersama Luo Zheng, ada enam atau tujuh salinan orang suci yang melayang-layang untuk melindungi mereka. Rambut hitam panjang wanita itu berkibar tertiup angin, dengan lembut menyapu wajah Luo Zheng. Luo Zheng selalu menganggap wanita ini sebagai monster yang kejam, tapi dia tersentuh untuk dilindungi olehnya seperti ini. Sepertinya garis keturunannya sangat penting baginya. Koma, koma, di dasar gunung es, semua orang mengulangi dua hal, menghindari udara dingin yang kacau dan menghancurkan udara dingin. Meskipun tubuh Frostvian ini sangat lemah, Frosty sangat mematikan, jadi sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Wuss, cahaya pedang yang tajam menyala, dan tujuh atau delapan Frostvian langsung terpotong menjadi dua. Setelah Hua Tianming menyarungkan pedangnya, dia tiba-tiba menendang dinding gua dan langsung menghindari tiga sinar Frosty yang menghantamnya. Pada saat ini, dia melihat wanita itu dan Luo Zheng bergegas turun dari atas. Keduanya berada dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan. Mata Luo Zheng dan Hua Tianming hanya bertemu sedikit, dan tidak ada komunikasi lain. Dalam situasi kacau seperti itu, banyak orang meninggal di udara dingin. Banyak patung es jatuh ke atas sarang, hancur berkeping-keping. Jika kita membiarkan mereka menghancurkan sarangnya, begitu banyak orang tidak akan mati. Betapa bodohnya, wajah wanita itu menunjukkan jejak ketidakberdayaan. Menurut rencananya, dia seharusnya mendorong Dong Fang Chun Jun dan yang lainnya untuk memecahkan sarang dan masuk lebih dulu. Kemudian dia akan memimpin salinan para orang suci dan masuk setelah mereka. Namun, Dong Fang Chun Jun memimpin sebagian besar Frostvian pada saat kritis, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. Setelah mengatakan itu, wanita itu tiba-tiba meraih sarangnya. Retakan, retakan yang panjangnya lebih dari 100 kaki robek di, sarang lebah, yang besar. Kemudian, wanita itu berkata, Frostvian di sini akan terus terlahir kembali. Jika kamu mau bertarung di sini, semua orang akan mati di sini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mengikutiku. Suara wanita itu tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Orang suci, orang suci kuasi, dan dewa sejati yang sempurna semuanya melihat ke bawah. Memang, seperti yang dia katakan, di dalam kisi heksagonal itu, hantu dingin dengan cepat memadat dan terbang keluar dari kisi. Tidak heran, aku bertanya-tanya mengapa hanya ada 1 juta Frostvians. Mengapa kita tidak bisa membunuh mereka semua? Hal-hal ini dapat dilahirkan kembali terus-menerus. Meskipun 1 juta Frostvians adalah jumlah yang besar, sains dan kuasa sage yang hadir tidaklah lemah. Jika Frostvian berkumpul dengan padat, membunuh ribuan atau bahkan puluhan ribu Frostvian dengan satu gerakan bukanlah masalah. Namun, mereka telah membunuh begitu banyak Frostvian, jadi jumlahnya tidak sedikit. Begitu wanita itu selesai berbicara, klon para orang suci masing-masing menggunakan teknik pelarian mereka sendiri dan terbang turun. Bahkan salinan Dongfang Chunjun meninggalkan pertempuran. Dia menangkupkan tangannya ke arah Dongfang Chunjun dan terbang ke bawah. Ayo masuk. Setelah mengatakan itu, wanita itu menyeret Luo Zheng dan memasuki celah. Salinan para orang suci mengikuti di belakang. Chen Huangyi secara alami tidak akan tinggal di sana. Karena, ketika dia melihat Luo Zheng diseret oleh wanita itu, dia juga bergegas turun. Orang-orang dari aliansi kaya masih bola bali antara Frostvians. Namun, kebanyakan dari mereka sudah berhenti membunuh Frostvians dan memusatkan perhatian mereka pada Dongfang Chunjun. Sebenarnya, banyak dari mereka yang berpikir untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Terlalu banyak orang yang telah meninggal. Orang suci telah meninggal, dewa sejati yang sempurna telah meninggal, dan banyak kuasi sagit juga telah jatuh. Sekarang setelah mereka akhirnya menyingkirkan wanita itu, belum terlambat untuk kembali. Siapa yang tahu apa lagi yang ada di sarang ini? Jika ada yang salah, aliansi kaya mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya di sini. Bukan masalah besar jika orang suci mati, karena mereka dapat segera dilahirkan kembali. Namun, jika kuasi sage dan dewa sejati yang disempurnakan mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Ayo turun juga, kata Dongfang Chunjun setelah merenung sejenak. Menurut apa yang dikatakan wanita itu, tubuh iblis sejati seharusnya berada di sarang ini. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, semakin mustahil baginya untuk menyerah. Ruang di dalamnya sangat besar, dan kedua bintang itu sangat indah. Luo Zheng melayang di kehampaan dan melihat sekeliling. Dia tidak menyangka bagian dalam sarang iblis es menjadi kehampaan yang tak terbatas. Dua bola cahaya besar melayang di tengah kehampaan. Satu bola cahaya seperti matahari, dan bola cahaya lainnya memancarkan cahaya biru yang dingin, seperti bintang yang dingin. Pertama kali saya masuk, saya juga kagum, kata wanita itu sambil mengangguk. Ini bukan pertama kalinya kamu masuk. Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, wanita itu tersenyum tipis. Dia bisa menggunakan tiruan Chen Huang Yijian untuk datang ke dasar gunung es. Secara alami, dia bisa memasuki sarang. Jika Dongfang Chunjun patuh dan langsung merobek sarang iblis es, aliansi kekayaan tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Tapi saya gagal berkali-kali sebelumnya, meski sudah dekat, kata wanita itu. Itu, yang dia maksud adalah tubuh iblis yang sebenarnya. Wuss, klon orang suci masuk melalui lubang yang dia sobek. Wanita itu melihat klon ini dan menambahkan, kali ini tidak akan ada kecelakaan lagi. Ketika klon orang suci ini masuk, Chen Huang Yijian mengikuti dari belakang. Berikutnya adalah dewa sejati yang disempurnakan, orang suci sekunder, dan orang suci dari aliansi kaya. Meskipun orang-orang dari Wealthy Alliance meninggal satu demi satu di Abyss Demon Area, masih ada ratusan orang yang tersisa saat mereka mencapai Gunung Es. Namun setelah memasuki Gunung Es, jumlah kematian terus meningkat. Setelah orang terakhir masuk, seseorang menghitung dalam diam. Hanya ada 50 orang yang tersisa dari ratusan. Sebagian besar junior tidak terlihat baik. Meskipun mereka adalah dewa sejati yang disempurnakan, kematian pemimpin klan mereka, orang suci, dan orang suci sekunder memberi mereka banyak tekanan dan kejutan psikologis. Beberapa orang bahkan merasakan kebencian terhadap Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun lah yang membawa mereka menuju kehancuran. Tapi mereka hanya memikirkannya. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Wanita itu melayang beberapa langkah dalam kehampaan dan menatap Dongfang Chunjun yang baru saja masuk. Apakah kamu masih ingin bertarung? Aku bisa menemanimu. Petik 2 Tidak ada klon yang terluka, jadi mungkin ada lebih banyak orang suci di sisinya. Meskipun aliansi klan kaya masih memiliki beberapa kuasi bijak dan dewa sejati sempurna, mereka tidak akan dapat memainkan peran yang menentukan begitu pertempuran dimulai. Melihat tatapan provokatif wanita itu, mata Dongfang Chunjun sedikit menyipit. Jika kamu ingin bertarung, kami secara alami akan menemanimu. Meskipun nada Dongfang Chunjun keras kepala, semua orang tahu bahwa Dongfang Chunjun telah menyerah. Orang-orang dari aliansi raksasa juga menghela nafas lega. Mereka benar-benar tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka di sini. Sudut mulut wanita itu sedikit melengkung. Dia berbalik dan berkata kepada Luo Zheng, ayo pergi. Kemudian dia menarik Luo Zheng ke depan. Setelah melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk beberapa jarak, dua bola cahaya besar dikejauhan menjadi semakin jelas. Udara dingin ini? Memang udara dingin yang dimuntahkan oleh iblis es, kata Luo Zheng setelah merasakan udara dingin. Tapi bola cahaya merah ini, apakah itu yang diledakkan di alur? Kamu menebak dengan benar. Wanita itu tersenyum. Bola cahaya merah adalah energi dari flame explosion crystal. Perhatikan lebih dekat bola cahaya ini. Apa yang bisa kamu lihat? Petik 2, Luo Zheng mengikuti instruksinya dan menatap kekejauhan. Dia melihat sosok meringkuk di bola cahaya merah. Ada juga sosok meringkuk di bola cahaya biru. Sosok ini terlihat sangat kurus dan kecil, seperti seorang gadis muda yang belum dewasa. Luo Zheng segera memikirkan mayat wanita di peti mati es. Tubuh iblis sejati ada di sini. Mengapa ada dua? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya hanya ada satu. Itu hanya dua manifestasi dari tubuh iblis sejati. Apa maksudmu? Luo Zheng bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Wanita itu berhenti ketika jarak mereka masih ribuan kaki dari dua bola cahaya besar. Pada jarak ini, bola cahaya merah di sebelah kiri mengeluarkan aura yang menyala-nyala, seolah-olah sedang dipanggang dalam api. Sisi kanan mengeluarkan aura yang menusuk tulang, seolah-olah berada di dunia es dan salju. Pada saat ini, wanita itu melihat bola cahaya dan melanjutkan, faktanya, tubuh iblis sejati itu sendiri harus mewakili sejenis bakat, bakat yang dapat dengan bebas mengubah energi. Bola cahaya biru memiliki aura yang sangat dingin. Itu hanya efek dari True Demon Body yang memperkuat energi. Suaranya tidak keras, tetapi tidak ada suara di kehampaan. Bahkan orang-orang dari Aliansi Kaya bisa mendengarnya dengan jelas. Orang-orang dari Aliansi Kaya juga penasaran saat melihat dua bola cahaya besar. Mereka secara alami memperhatikan tubuh gadis itu di bola cahaya. Sekarang, semua orang menajamkan telinga mereka untuk mendengarkannya. Pemadatan energi? Mengapa begitu dingin? Luo Zheng bingung. Menurut pemahaman Luo Zheng, pemadatan energi harus menjadi semacam pelacakan energi. Misalnya, mengubah sumber kekuatan menjadi berbagai bentuk, atau mengubah gas ungu menjadi berbagai makhluk. Ini adalah manifestasi dari pemadatan energi. Wanita itu tersenyum tipis. Itu bukan pemadatan energi seperti yang Anda pikirkan. Dengan mengatakan itu, wanita itu mengulurkan tangan seperti batu giyok ke arah Luo Zheng. Bola energi coklat terkondensasi di telapak tangannya. Itu adalah kekuatan ketakutan primordial. Luo Zheng menatapnya dengan bingung, tidak tahu trik apa yang akan dia lakukan. Ham, bola kekuatan ketakutan primordial tiba-tiba mulai berputar dengan keras. Di bawah putaran berkecepatan tinggi, suhu terus meningkat. Ketika semua energi mengalir deras, suhunya akan meningkat, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Huala, suhu kekuatan ketakutan primordial mencapai batas dan berubah menjadi api coklat muda yang mekar di tangannya. Dengan sejumput lembut, energi dan nyala api coklat menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia berkata, demikian pula, jika energinya benar-benar tidak bergerak, suhunya akan turun hingga batasnya dan melepaskan rasa dingin yang mutlak. Apakah kamu berbicara tentang aura dingin? Luo Zheng sudah memikirkannya. Ketika orang-orang dari Wealthy Alliance mendengar ini, mereka menyadari dan berdiskusi dengan suara rendah. Langsung mengendalikan aliran energi, kemampuan apa ini? Jika itu masalahnya, bukankah tubuh iblis sejati akan dapat membekukan semuanya? Apakah kamu tidak merasakannya sebelumnya? Orang-orang ini baru saja mengalami serangan aura dingin dan baptisan aura dingin. Mereka tahu betul seberapa kuat aura dingin itu. Ya, itu aura dinginnya, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Oleh karena itu, True Demon Body dibagi menjadi dua bentuk. Salah satunya adalah aliran normal, yaitu bola cahaya merah, yang lainnya adalah aliran balik, yaitu bola cahaya biru ini. Hancurkan bola cahaya ini dan kita bisa dapatkan tubuh iblis sejati. Jika sesederhana itu, kamu pasti sudah lama menerimanya. Mengapa kamu menunggu kami datang? Suara Tanglun terdengar dari belakang. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Wanita ini telah berada di abis demon teritori selama bertahun-tahun dan tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Jika dia memiliki kesempatan untuk memecahkan bola ringan ini, bagaimana dia bisa menyimpannya sampai sekarang? Kamu benar. Aku tidak bisa mengambilnya sendiri. Wanita itu tersenyum tipis. Kedua bola lampu energi ini bergantung pada tubuh iblis sejati untuk bertukar energi satu sama lain. Jika Anda menyerang bola lampu merah, semua energi akan memadat dan menumpuk di bola lampu biru. Jika Anda menyerang bola lampu biru, semua energi akan menjadi lebih aktif dan terus mengalir ke bola lampu merah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi antara dua bola lampu terus berubah. Jika Anda datang ke sini satu tahun lagi, istana es di dasar wilayah iblis abis tidak akan lagi menjadi istana es melainkan istana api. Peti es ini juga tidak lagi menjadi peti es melainkan peti mati api. Bahkan gunung es ini akan menjadi gunung berapi yang nyata. Petik 2. Lingkungan tubuh iblis sejati akan berubah setiap 10 tahun atau lebih. Istana es ini telah dipertahankan selama 9 tahun. Di tahun lain, Luo Zheng kira-kira mengerti. Lingkungan di peti mati es bergantung pada dua arah aliran energi. Jika energinya lebih aktif, itu akan berubah menjadi lautan api di dalam dan di luar peti mati es. Jika energinya stagnan, itu akan kembali ke dunia es dan salju. Sekarang, energinya secara bertahap menjadi lebih aktif. Oleh karena itu, bola lampu biru jauh lebih lemah dari bola lampu merah. Oleh karena itu, lebih banyak orang perlu berkumpul bersama untuk membantu tubuh iblis sejati mengubah energi. Wanita itu menatap bola lampu dan berkata, Sekarang bola lampu merah telah mengumpulkan 90 persen energi. Kita hanya perlu menyerang bola lampu biru dan tubuh iblis sejati secara alami akan mengubah energi menjadi bola lampu merah. Selama kita menyediakan energi yang cukup, kita bisa menambahkan bahan bakar ke api dan membuat bola lampu merah meledak. Bukankah metode ini terlalu bodoh? Bola ringan ini lebarnya hanya beberapa ribu kaki. Tidak bisakah kita membelahnya saja? Pada akhirnya, itu hanya dua bola energi. Beberapa orang bijak dan orang bijak menundukkan kepala dan berdiskusi lagi. Sekarang, kedua belah pihak tidak lagi bertarung. Itu lebih seperti mereka telah membentuk aliansi sementara untuk membahas penanggulangan bersama. Adapun untuk memecahkan bola cahaya dan menyambar tubuh iblis yang sebenarnya dengan kemampuan mereka sendiri. Mendengar diskusi ini, wanita itu sedikit mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi menghina. Kalian semua sage hebat di wilayah dewa. Tentu saja, kalian semua memiliki beberapa metode yang luar biasa. Jangan ragu untuk mencobanya. Bagus. Biarkan aku mencoba. Petik 2 Orang yang berbicara adalah orang suci dari klan Fang, Fang Xixing. Ayah, hati-hati, Fang Hensao mengingatkan. Wanita itu jelas bukan seseorang yang dia percayai dengan sengaja. Meskipun dia telah mengatakan begitu banyak, tidak ada jaminan bahwa dia hanya mengada-ada. Jika Fang Xixing membuat marah tubuh iblis sejati ini, masih ada risiko yang cukup besar. Fang Xixing sedikit mengangguk, lalu merentangkan tangannya. Bayangan besar muncul di kehampaan. Itu adalah kapak besar. Kapak ilusi ini sepertinya tidak ada di dunia ini, tetapi kapak itu memancarkan aura yang kuat. Kakak Xixing, apakah kamu mendapatkan kapak ini dari Soul Wilderness? Tapi aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya. Tanya Tang Lun. Para bangsawan telah berada di Pulau Terapung selama bertahun-tahun, dan para orang suci ini kurang lebih telah mendapatkan sesuatu. Kapak ini adalah harta iman tingkat lima yang diperoleh Fang Xixing dari Soul Wilderness. Itu juga harta iman yang paling kuat di Soul Wilderness. Fang Xixing tersenyum dan menunjuk kapak raksasa ilusi. Semua orang tiba-tiba mendengar suara ratapan yang berasal dari kapak besar, dan gelombang kekuatan mengalir keluar dari kapak besar itu, dan segera memotong ke arah bola cahaya biru. HUS! DENTANG! Saat kapak besar itu menabrak bola cahaya biru, permukaan bola cahaya biru itu berkilat dingin. Huala, kekuatan besar yang menabrak bola cahaya biru telah dipindahkan ke bola cahaya merah, menjadi nyala api di dalamnya. Saat kapak besar bersentuhan dengan bola cahaya biru, kapak itu membeku. Untungnya, kapak itu istimewa, dan itu adalah harta iman. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Fang Xixing melambaikan tangannya dengan ringan, dan kapak terus menyusut hingga menghilang dari pandangan semua orang. Fang Xixing menggelengkan kepalanya, mengaku kalah. Kedua bola cahaya ini bertukar kekuatan dan saling membantu. Bagaimana kamu bisa memecahkannya? Biarkan aku yang melakukannya. Tang Lun berteriak dengan gagah berani. Setelah melihat Fang Xixing bergerak, dia mau tidak mau merekomendasikan dirinya sendiri. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa mencoba, tetapi tidak ada gunanya mengandalkan dirimu sendiri. Aku menyelamatkan hidupmu karena dao dewa api mudamu juga sangat penting. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu di luar istana es. Tang Lun tidak bisa membantu tetapi memelototinya dengan tajam. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, tubuh iblis sejati melepaskan dunia es dan salju. Meskipun kekuatan Tang Lun bukanlah yang terkuat di antara para orang suci, pengendalian apinya memang tidak ada duanya. Sebelum memasuki istana es, dia telah memikirkan cara untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan ekstra dari semua monster di abyss di Menrealm. Kekuatan iman ini digunakan untuk membuat klon, tetapi jika digunakan untuk membunuh Tang Lun, itu akan lebih dari cukup untuk membunuhnya 10 kali lipat. Tubuh Tang Lun terbang beberapa puluh kaki. Dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan api tiga warna muncul di atas kepalanya. Hua, api tiga warna langsung berubah menjadi awan api tiga warna yang besar. Suara mendesing. Tang Lun menghela nafas berat. Awan api tiga warna mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, bergegas menuju bola cahaya biru. Seperti yang dikatakan wanita itu, semakin cepat aliran energinya, semakin kuat jadinya. Tang Lun sebenarnya menggunakan metode ini. Namun, pada saat awan api tiga warna menyentuh bola cahaya biru, api di bola cahaya merah terus bergolak, dan awan api tiga warna dengan cepat membeku dan menghilang. Tang Lun dapat dikatakan telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi pada akhirnya hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menatap dan kemudian turun dari langit. Bola es ini sama sekali tidak takut api. Tidak ada gunanya. Tang Lun berkata dengan jujur. Yang mengejutkannya, wanita itu tersenyum tipis. Kamu bisa tahu dari reaksi bola cahaya merah. Bola cahaya merah barusan memperoleh energi yang jauh lebih banyak daripada tebasan Fang Sixing. Tentu saja masih berguna. Mendengar ini, Tang Lun menghela nafas lega. Setidaknya penampilannya lebih baik dari Fang Sixing. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku mengumpulkan begitu banyak orang suci? Jika tidak ada yang mau mencoba, kita bisa bekerja sama untuk menerobos bola cahaya ini. Lanjut wanita itu. Ada lebih dari sepuluh klon orang suci yang hadir, jadi totalnya ada hampir tiga puluh orang suci. Namun, mereka baru saja menjadi musuh, dan sekarang mereka berbicara tentang kerjasama. Anggota aliansi kaya masih memiliki keraguan di hati mereka. Bagaimana jika wanita ini memainkan trik lagi dan menempatkan semua orang pada posisi yang tidak menguntungkan? Masalah ini masih membutuhkan Dong Fang Chun Jun untuk membuat keputusan. Tentu, Dong Fang Chun Jun setuju tanpa banyak berpikir. Kemampuan tubuh iblis sejati ini untuk mengubah energi memang sangat menggoda. Seperti yang dikatakan wanita ini, tubuh iblis sejati dapat membekukan energi apapun, dan juga dapat mengaktifkan energi apapun. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, dia hampir tak terkalahkan di wilayah suci. Ayo pergi ke sini. Sebentar lagi, dengarkan instruksiku dan gunakan serangan terkuatmu untuk menyerang bola cahaya biru ini, perintah wanita itu. Nyatanya, menurut rencananya, klon para orang suci adalah kuncinya. Pada awalnya, dia tidak berniat membiarkan para orang suci ini hidup sampai di sini. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah klon lebih dari 10 orang suci dapat mematahkan bola cahaya merah. Selain itu, kekuatan dan metode para orang suci ini memang agak di luar dugaannya, dan pada akhirnya, mereka telah mencapai langkah ini. Namun, dia masih percaya bahwa situasinya ada di tangannya. Semuanya, besiaplah. Setelah mengambil posisi, mata wanita itu berkilat dengan cahaya coklat. Kekuatan primitif ketakutan menyerbu keluar dari tubuhnya. Energi coklat ini mengalir terus-menerus dan dengan cepat berkumpul menjadi tombak panjang yang panjangnya 100 kaki. Meskipun kekuatan ketakutan primitif dalam tombak panjang ini tidak ditargetkan pada Luo Zheng, kekuatan ketakutan di dalamnya masih menyulitkan Luo Zheng untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan ketakutan ini bahkan memengaruhi para orang suci di kejauhan. Meskipun para orang suci ini mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hati mereka, ekspresi mereka kurang lebih tidak wajar. Ham, klon para orang suci mengeluarkan harta sihir masing-masing dan mulai mengumpulkan kekuatan pada saat yang bersamaan. Lonjakan dao yang kuat juga menyebar dari tubuh mereka. Ketika para orang suci melihat harta ajaib dari klon, ekspresi mereka aneh dan menarik. Sebagian besar orang suci yang memperoleh harta iman yang kuat akan menyembunyikannya dan jarang mengungkapkannya di depan orang luar. Bahkan aliansi kaya tidak mengetahuinya. Hanya bawahan terdekat di keluarga mereka sendiri yang tahu, karena beberapa harta iman secara tidak sengaja ditemukan oleh anak-anak dari Wealthy Alliance dan dipersembahkan. Sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan, penipu, ini mengambil harta iman yang persis sama dengan milik mereka. Kekuatan duplikasi wanita ini jauh di luar imajinasi para orang suci. Dongfang cunjun hanya meliriknya dan mulai melepaskan arti sejati daunnya, yang berwarna hitam dan putih. Orang suci, kuasi bijak, dan dewa sejati yang disempurnakan dari aliansi kaya juga terus-menerus mengaktifkan akumulasi daun di tubuh mereka. Dalam kehampaan ini, semua jenis lampu berwarna berbeda tersebar. Gelombang aura melonjak gila-gilaan. Selanjutnya adalah Luo Zheng dan Chen Huang Yijian. Buat perubahan Anda, mengikuti perintah wanita itu, jari-jarinya yang ramping dan panjang menjentikkan dengan ringan. So, tembakan tombak sepanjang 300 meter ke arah bola cahaya biru. Retakan, saat tombak panjang menusuk bola cahaya biru, permukaan bola cahaya dengan cepat melonjak. Di sisi lain, nyala api di bola cahaya merah berputar dengan gila-gilaan, dan bahkan melebar sedikit. Emosi memutus di Findao. Tidak ada emosi di mata Luo Zheng. Pedang Cheng Ying di tangannya juga menebas cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Desir, cahaya pedang bersiul di udara. Pada saat yang sama, pedang Chen Huang Yi juga memotong benang pedang berwarna coklat. Keduanya mengembangkan emotion Saffering Divine Dao, tetapi pedang Chen Huang Yi meminjam kekuatan ketakutan primordial, sementara pedang Luo Zheng menyatu dengan energi Dao. Huus. Setelah yang lain mengumpulkan kekuatan mereka, mereka juga meledak ke arah bola cahaya biru. Jejak telapak tangan, lampu pedang, lampu pedang, panah panjang. Semua jenis serangan dari berbagai warna dan bentuk menyapu bola cahaya biru. Satu-satunya hal yang harus mereka perhatikan adalah setelah melepaskan energi, mereka harus memutuskan hubungan antara energi dan tubuh mereka sesegera mungkin. Jika tidak, udara dingin dari bola cahaya biru akan ditransmisikan, dan tubuh mereka mungkin akan membeku. Gemu-gemuruh-gemuruh, lusinan orang suci, orang suci kuasi, dan dewa sejati yang disempurnakan bergabung untuk menyerang. Bahkan ahli alam nirvana mungkin akan berubah menjadi abu. Namun, bola cahaya biru itu masih melayang di udara tanpa ada gerakan apapun. Semua serangan ini diserap olehnya dan diubah menjadi bola cahaya merah. Di dalam bola cahaya merah, api merah seperti gelombang, menggelinding gila-gilaan di dalam bola. Melalui bola merah, samar-samar orang bisa melihat bahwa tubuh gadis di dalam bola itu juga berguling. Pada saat yang sama, bola cahaya merah sedikit melebar. Tidak cukup. Semuanya, tolong lakukan yang terbaik. Alis panjang dan indah wanita itu terangkat saat dia memerintahkan. Klon itu pasti akan menuruti kata-kata wanita itu. Setelah tiruan Tang Lun mendengarnya, dia dengan ringan menepuk pinggangnya, dan cangkir anggur perunggu kecil terbang. Klon itu mengambil cangkir anggur dan meminum isi cangkir anggur perunggu dalam sekali teguk. Setelah itu, wajah klon Tang Lun memerah, dan auranya meningkat pesat. Ketika klon mengeluarkan cangkir anggur, Tang Lun sendiri sudah menyadarinya. Melihat klon meminumnya tanpa ragu, Tang Lun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu adalah, darah api terlarang, yang diam-diam disempurnakan oleh Tang Lun. Meminumnya memang bisa meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat, tapi itu akan berdampak negatif yang sangat besar pada jiwa seseorang. Namun, klon itu benar-benar meminumnya tanpa ragu. Klon ini tidak memiliki tabu sama sekali. Masing-masing dari mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, meskipun semua orang dari Wealthy Alliance mencoba yang terbaik, mereka pasti tidak akan menggunakan metode yang akan membahayakan tubuh mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Putaran kedua, berbagai metode sekali lagi turun ke permukaan bola cahaya biru. Gemuh-gemuruh, ledakan dahsyat terus bergema di udara. Api di bola cahaya merah mulai mengembang lagi, dan bahkan menyebar keluar. Retakan, retakan tipis akhirnya muncul di permukaan bola cahaya merah. Setelah melihat retakan itu, alis dongfang cunjun tiba-tiba terangkat, dan jejak keserakahan muncul di mata kaisar Hanshing. Mereka tidak peduli apa yang wanita itu rencanakan. Selama ada sedikit peluang, mereka pasti akan segera mengambilnya. Setelah melihat celah itu, senyum muncul di wajah wanita itu. Perkiraannya benar. Dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka benar-benar berhasil membuka bola cahaya. Ada celah. Ini akan terbelah. Melanjutkan, petik dua. Bola cahaya merah sudah mencapai batasnya. Serangan putaran ketiga seharusnya cukup untuk membukanya. Tapi saat semua orang bersiap untuk serangan putaran ketiga. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.